. Pilkades serentak Kabupaten Bogor akan segera digelar tepatnya tanggal 20 Desember 2020. Dodi Indra Permana salah seorang balon kepala desa Caryu Optimis dalam Pesta Demokrasi nanti akan mendapatkan suara yang lebih dan menjadi pilihan warga Caryu. Keyakinan itu terlihat dari program yang menjadi andalannya dan menjadi harapan warga hal itu disampaikannya kepada berita 7 Senin 9 November 2020. KM yang utamanya sama sampah Pak, karena menjadi masalah yang cukup lumayan lah kalau dicari sampah ini gitu kan. Karena kita kebetulan belum ada di masyarakat ini pengolahan sampahnya. Ya intinya saya ingin beribadah sama berbakti aja sama masyarakat yang ada di desa Caryu. Kita ingin membangun sekat yang nanti akan menuntaskan pekerjaan. Karena ada sisa mungkin jalan juga yang belum dicor gitu kan di desa Caryu ini termasuk. Yang mungkin banyak itu di RT 16 sama 17. Perkenalkan saya Dodi Indra Permana, calon kepala desa Caryu. Saya minta doa dan dukungan bagi masyarakat yang ada di desa Caryu. Mudah-mudahan ke depannya jika saya terpilih nanti, saya bisa amanah. Pihaknya memohon doa restu kepada seluruh warga masyarakat desa Caryu atas pencalonan dirinya selaku balon kepala desa. Semoga keinginan dirinya untuk mengabdi di desa Caryu. Bisa terwujud dengan baik. Dari Caryu Kabupaten Bogor Kontributor Berita 7 melaporkan.